Halo Sobat Bisesa, selamat datang di channel Bisesa Kontraktor Dengan konsep mezzanine, maka dibangunlah sebuah ruangan baru diantara lantai dan atap Biasanya, ruangan sederhana seperti tempat tidur, working space, dan masih banyak lagi Video kali ini, kami akan membahas desain mezzanine rumah minimalis untuk kamar tidur idaman Sebelum menonton video kali ini, yuk klik tombol like dan share kepada rekan-rekan Anda Agar video ini bisa menginspirasi lebih banyak orang Jangan lupa tinggalkan komen Anda terhadap video ini ya Terima kasih telah menonton Mezzanine merupakan istilah arsitektur yang memiliki arti sebuah ruangan Atau ruangan tambahan yang di mana letaknya berada di antara lantai dan plafon atau atap rumah Metode ini biasanya dipakai untuk menambahkan ruangan yang terbatas oleh space yang sudah tak mungkin lagi untuk dibuat sebuah ruangan baru Dengan konsep mezzanine, maka dibangunlah sebuah ruangan baru di antara lantai dan atap Biasanya, ruangan sederhana seperti tempat tidur, working space, dan masih banyak lagi Ruangan mezzanine ini memang sangat cocok diterapkan di daerah perkotaan atau di daerah yang memang lahan terbukanya sudah sangat sedikit Seperti beberapa apartemen dan rumah kos juga menerapkan konsep ruangan yang satu ini Yang perlu diperhatikan juga adalah membangun ruangan mezzanine yaitu pencahayaan yang baik Furniture yang menyesuaikan dengan konsep yang tidak terlalu berat Jenis tangga yang dibakai harus didesain agar nyaman dan tentunya tak memakan banyak tempat Serta, material yang dipakai haruslah kuat dan tak hanya mementingkan estetika saja Perhatikan pula, ketinggian mezzanine yang akan diaplikasikan di mana standartnya 2,7 sampai 3 meter Sejatinya, mezzanine memang menciptakan dua buah ruangan atau lebih dalam satu atap Namun, jika kedua ruangan tak dapat dijadikan satu Mengakibatkan bangunan yang sudah terlanjur dibuat akan menambahkan biaya yang tak sedikit jika ingin meninggalkannya Selain itu, area mezzanine juga dapat dimanfaatkan sebagai kamar tidur loh Kamar tidur mezzanine sangat cocok untuk Anda yang menyukai ruangan terbuka tanpa pembatas Sementara itu, ruang di bawah mezzanine dapat Anda fungsikan menjadi ruangan-ruangan lain seperti area makan atau dapur Di samping keunikan dari desain kamar tidur mezzanine, berikut ini adalah beberapa kelebihan yang ditawarkan Yakni, tema dan warna Pemilihan tema dan warna dalam sebuah rancangan desain adalah tahap yang penting Karena keduanya termasuk dalam elemen dari konsep suatu rancangan Untuk itu, Anda perlu memastikan bahwa Anda memilih konsep yang sesuai Sirkulasi udara Permasalahan penghawaan juga masuk ke dalam tahap pertimbangan desain Hal ini dikarenakan ketika suhu udara meningkat Mezzanine kerap kali panas jika tidak dirancang dengan perhitungan yang tepat Sebagai solusi, Anda perlu menempatkan mezzanine pada area yang memiliki bukaan cukup Ataupun dengan memasang insulator sebagai solusinya Proses Pembuatan Setelah semua proses perancangan terpecahkan, barulah Anda dapat memulai tahap proses pemasangan mezzanine Anda dapat memulai terlebih dahulu dengan sistem rangka mezzanine dengan menggunakan material yang Anda pilih Selanjutnya, Anda perlu melapisi rangka tersebut dengan panel-panel seperti panel GRC Untuk tahap akhirnya, panel tersebut dicat kembali dengan cat anti gores dengan warna-warna yang menarik Anda juga dapat menutupnya dengan menggunakan karpet Peletakan tangga Peletakan tangga pada mezzanine juga penting Usahakan pilih tangga yang simpel serta tidak memakan banyak ruangan yang ada di bawahnya Anda dapat memilih tangga dengan tipe lurus Hindari pemilihan tangga spiral karena pertimbangan yang memakan terlalu banyak peluasan serta dinilai kurang efektif Menambahkan ruangan Tujuan utama dari mezzanine adalah menambahkan ruangan Dengan membuat kamar tidur mezzanine, Anda akan menambahkan luasan baru yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi ruangan-ruangan lain Meminimalisir penggunaan pintu dengan menggunakan konsep ini Anda tidak perlu khawatir dengan penambahan pintu pada ruangan Karena batas ruangan ditandai dengan perbedaan level antara satu dengan yang lainnya Pemilihan material Pemilihan material Perhatikan bahwa material yang digunakan tidak hanya untuk keindahan semata Tetapi juga harus kuat agar mampu menopang segala aktivitas yang terjadi Anda dapat menggunakan material seperti kayu, bajaringan, atau beton Selain itu, Anda juga dapat menggunakan material yang transparan Untuk menciptakan suasana yang lebih terbuka dan terang seperti kaca atau grills Perhatikan ruangan di atas dan bawahnya Pastikan ruangan di atas dan bawah mezzanine Anda memadai Ruangan di atas harus cukup untuk Anda berdiri dan bergerak Ruangan di bawah juga harus berfungsi misalnya untuk sirkulasi Namun, apabila tidak memungkinkan dapat dijadikan tempat penyimpanan Mezzanine bisa menjadi kunci untuk menciptakan keindahan pada desain interior Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain sebuah mezzanine Di samping beberapa kelebihan yang ditawarkan Konsep ini juga memiliki kelemahan Beberapa kelemahan dengan menggunakan konsep mezzanine adalah pandangan Anda akan terhalang atau kurang bebas oleh mezzanine Selain itu, perencanaan yang tidak baik dapat mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan Perencanaan yang tidak terorganisir juga dapat menyebabkan pembekakan biaya yang bertentangan dengan tips hemat membangun rumah Demikianlah beberapa ulasan sederhana mengenai membangun sebuah kamar tidur mezzanine Bagaimana menurut Anda? Tidak hanya melayani langsung dengan kemajuan teknologi saat ini Bisesa Kontraktor juga melayani konsultasi online berupa virtual meeting Maka, mari percayakan desain hunian dan kantor Anda bersama kami Bisesa Kontraktor Klik like dan komen tanggapan Anda terhadap video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel kesayangan Anda makin berkembang Terima kasih sudah menonton video kami Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!